Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Kenalin aku Cindy Dan di video kali ini Aku mau bikin updated Skincare rutin aku Karena udah lama Banget aku gak bikin update Skincare aku Dan ternyata masih banyak banget yang suka Nanyain kayak updated skincare Aku tuh sekarang kayak gimana Aku pake skincare apa aja Karena dari rangkaian Skincare aku itu ada beberapa produk Lama dan beberapa aku cobain produk Baru dan aku pengen review Sekaligus share ke kalian Siapa tau kalian juga cocok sama skincare Ini soalnya tanpa lama-lama lagi Langsung aja kita mulai ke reviewnya Nah ini aku mau sekaligus Praktekin pemakaian skincarenya Jadi semuanya berdasarkan urutannya Ya yang akan aku mention Dari mulai sabun cuci muka sampai Ke sleeping mask yang aku pake Seperti biasa aku akan kasih tau dulu Kalau tip kulit aku itu adalah Buat yang berminyak atau eyeless skin Permasalahannya kurang lebih adalah Muka berminyak aja Tapi akhir-akhir ini udah kekontrol banget gitu Minyak di muka aku Gak yang berminyak banget Justru keliatannya malah glowing gitu Jadi menurut aku sih aku perlu share Skincare aku ini ke kalian Dan aku juga mau kasih tau Kalau aku itu pake skincare Biasanya cuma malam doang Karena kalau pagi itu menurut aku Agak nanggung Karena kan kayak mau do Atau beraktivitas kayak gitu Jadi aku kadang mikir kayak Ya udah pagi-pagi mungkin gak usah skincarean Tapi kalau kalian pengen pake skincare pagi pun Boleh banget Karena sebanyak mungkin Sesering mungkin Pake skincare ya Sama aku juga gak ada Step pake sunscreen Cuman aku mau kasih tau Kalau itu tuh penting banget Jadi kalian wajib pake sunscreen Cuman karena aku belum nemu sunscreen Yang menurut aku bagus Jadi aku masih belum pake Cuman aku akan secepatnya cari sunscreen Yang akan aku pake Karena setelah aku liat-liat Orang ngomongin sunscreen Itu tuh penting banget Beneran maaf banget Kalau ada suara ayam gitu Dari kemarin tiap kali aku filming Kalau gak lagi yang bunyi berisik-berisik Kayak gitu ya Ada-ada aja lah pokoknya Jadi aku akan tunjukin dulu Kondisi kulit aku Ini setelah cuci muka Dan belum pake skincare Kerennya masih kering ya Karena baru habis cuci muka juga Jadi belum kayak keluar minyak-minyak gitu Dan belum lembab juga Karena belum pake skincare Betulnya untuk kulitnya ini Bare skin ya Jadi gak pake foundation Cushion Concealer Atau bedak gitu Aku emang makeupan Kayak alis Eyeliner Mascara Dan lipstick ini Biar gak pucet aja Karena yang penting kalian bisa lihat Kondisi kulit muka aku Dia ada bekas-bekas jerawat Cuman udah samar banget Karena makan skincare aku Oke jadi ini adalah skincare Yang aku pake setiap hari Gak di endorse Sama suatu brand apapun Kalo mau endorse juga gak apa-apa sih Karena aku seneng banget Kalo dapet skincare gratis Karena aku juga emang suka Nyobain skincare Oke ini mata aku Ngeliatnya ke kamera sih Jernih ya Semoga gak ada Blur-blur gitu Di kameranya nanti Karena aku gak ngeliat ke layar Aku ngeliatnya ke kamera Oke aku akan mulai dari Pembersih makeup Ini masih sama Aku masih pake Dari Pons Pons White Beauty Makeup Remover Shake and Clean Mengangkat makeup Dan tampak cerah Sebenernya Aku gak ngerasain yang ini mencerahkan Cuman untuk ngangkat makeup Dan debu-debu gitu di muka Ini oke banget Makanya aku masih pake sampe sekarang Kenapa aku suka ini Karena ini tuh bisa ngangkat Makeup waterproof sekalipun Jadi kayak mascara Eyeliner Lipstick yang made gitu Foundation Semuanya bersih gitu Kalo di bersihnya pake ini Karena kalo pake yang garnier Misular water garnier Itu kurang bisa Untuk ngangkat makeup yang waterproof Tapi kalo misalnya Kayak makeup kalian Berakan doang Yang biasanya gak ada waterproofnya Itu juga oke banget Cuman kalo Daripada kayak dua kali Misalnya kalian pake Makeupnya ada waterproofnya Terus pake yang garnier itu Kalian harus hapus lagi Mascara Atau makeup-makeup yang waterproof Pake pembersih lain Daripada dua kali kayak gitu Aku mendingan pake satu produk Dan ini adalah Menurut aku Makeup remover yang aku suka banget Untuk ngangkat Bisa makeup Dan debu juga Ini sebenernya udah Bersih banget Tapi kerasnya tetep jorok ya Kalo gak cuci muka Jadi Pas mandi Atau malem Sebelum tidur Aku cuci muka lagi Pake sabun cuci muka Dari garnier Masih yang ini juga Kalian mungkin udah apal Kalo sabun cuci muka Udah pasti Aku akan membanggakan Si garnier ini Aku udah pake Mungkin udah 6 atau 7 tahun Ini udah Lama banget Dari aku SMA Dan sekarang aku udah kerja Berapa lama tuh Ya sekitar 7 tahun ya Ini yang Garnier Pure Active Anti Acne White Acne and Oil Clearing Foam Karena aku udah Pake lama banget Jadi aku udah kayak Apal gitu Hasil dari pemakaian Si garnier ini Ini cocok banget Untuk kalian yang kulitnya Berminyak Aku gak tau Di kulit kering Hasilnya tuh kayak gimana Cuman kalo kulit berminyak Kayak ini Pasti cocok banget sih Menurut aku Kalo di auksi cocok banget ya Jadi ini bisa bantu kalian Untuk mengatasi Permasalahan jerawat Beruntusan Bersihin debu banget juga Dan mengontrol Minyak di muka Jadi Emang hasil akhirnya itu Kena lembab gitu Jadi ini hasil akhirnya tuh Kayak yang keset gitu Kering Tapi gak yang terlalu Narik banget Aku sendiri sebenernya Suka hasil yang kayak gitu Karena aku gak rasa kayak Oke cuci mukanya bersih Berarti Rasanya tuh kayak gitu Mungkin Untuk yang kulit kering Kurang suka hasil akhirnya Karena kurang melembabkan Tapi menurut aku ini Bener-bener bisa Ngebersihin muka Dari sese makeup Ataupun debu Yang gak keangkat sama Makeup remover Terus juga ini bisa bantu Untuk mengatasi Permasalahan jerawat Dan beruntusan Karena aku pake ini Pas SMA itu Karena aku ada Beberapa jerawat Sama beruntusan Terus aku cobain ini Dan akhirnya teratasi Makanya aku Makanya aku suka banget Sese sabun cuci muka Garnier ini Dan udah aku pake Selama 7 tahun Berarti kayak emang Bener bagus banget Gitu dan cocok banget Di aku Terus juga bantu Mengontrol minyak di muka Jadi gak yang terlalu Berminyak banget lagi Muka aku Itu dia sih yang aku rasain Kalau mencerahkan Gak sama sekali Karena ya gitu-gitu aja sih Sebenernya Kalau sampai cuci muka Emang menurut aku Bukan untuk yang mencerahkan ya Cuman untuk Ngebersihin muka Dan mengatasi permasalahan jerawat Untusan Komedo Dan permasalahan Oily skin Gitu kan Oke aku akan lanjut Ke toner Jadi ini aku lagi pake toner Dari AHA BHA Vitamin C Daily Toner Biasanya aku pake dari Sambai Mi Tapi udah abis Dan aku punya banyak toner gitu Salah satunya adalah Kos Rx Terus aku pengen nyobain Aku punya full size-nya juga Tapi karena baru nyobain Aku cobain yang si Mini size-nya dulu Dari klaimnya sih ini Untuk menghaluskan Dan mencerahkan kulit Cuman Udah sebulan gak sih Aku pake Kayak udah beberapa minggu Udah cukup lama juga Tapi belum terlalu lama Untuk menilai Kalau ini bisa mencerahkan Atau enggak Jadi untuk mencerahkannya Aku belum terlalu ngerasain Tapi sejauh ini Aku cocok-cocok aja Pake si tonernya Karena Aku ngerasa Hasil dari pemakaian skincare Aku tuh maksimal Nah itu pasti Karena tonernya juga kan Karena toner itu Untuk membalikin PH kulit Dan juga mempersiapkan Kulit kita Untuk menerima skincare Berikutnya Biar lebih maksimal Jadi Menurut aku Untuk fungsi yang itu Ini berhasil banget Dan ini juga Menghaluskan kulit aku Karena tekstur kulit aku Tuh jadi Lebih halus gitu Cuman kalau untuk mencerahkan Aku belum ngerasainnya Aku akan langsung Sambil praktekin Ini aku biasanya Iniin 8 tetes gitu Ketangan Ini bisa kalian ke Kapasin Atau Langsung ke tangan Aku udah baca Dari si Biasanya di Shopee itu kan Ada penjelasan-penjelasannya Aku udah baca Disitu Kalian bisa pake kapas Atau bisa juga Langsung pake tangan Karena biasanya Kalian jadi permasalahan Banget Harusnya pake kapas Namanya juga Exfoliating toner Atau Kayak harusnya gini 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 gitu Aku udah baca ya Biasanya aku pake Sampai ke bagian leher ya Pokoknya Ratain ke Seluruh muka kalian Si toner ini Gampang banget menyerepnya Karena dia tuh Teksturnya watery gitu ya Jadi cepet banget nyerepnya Makanya aku juga suka Walaupun ini ada AHA BHA Vitamin C Jadi ini tuh Exfoliating toner Kalian gak perlu khawatir Karena Kandungan dari active ingredientsnya tuh Kecil banget Gak yang terlalu Kayak gak bisa dipake tiap hari gitu Enggak Ini masih bisa dipake tiap hari Aku pun sebenernya Pakainya sehari sekali Karena emang aku skincare-nya tuh Sehari sekali gitu Kayak gini Jadi bisa kalian taruh ke kapas Terus di tap-tap gitu Atau bisa juga langsung tangan Kalo aku sih Sukanya Langsung ke tangan aja Semua skincare aku Tapi pastiin dulu Kalo tangan kalian tuh Bener-bener bersih Oke Udah pake toner Kalian liat Udah keliatan lembab gitu Muka aku Selanjutnya Biasanya aku pake Essence dari Avoskin Itu bagus banget Untuk bikin kulit cerah Cuman punya aku udah abis Dan sekarang aku Lagi nyobain Yang dari L'Oreal Paris Revitalif Crystal Micro Essence Smoothing Plus Radiance Dari klaimnya sih Ini bikin kulit kita Sebening kristal gitu ya Dan ini juga klaimnya Mempercepat proses Peremajaan kulit Terus menyamarkan juga Pori Dan bikin kulit wajah kita tuh Kerasa lebih halus Dan tampak muda Kayak gitu Jadi mungkin ini ada Anti-agingnya ya Kalo aku Seperti biasa Langsung aku Aplikasiin ke tangan Aku juga 8 tetes Tau ini kebanyakan apa enggak Cuman aku emang suka Lebay gitu Kalo skincare malem Pokoknya Se-glowing mungkin Gitu Selembab mungkin Kulit aku Aku juga Aplikasiinnya Pake tangannya Pendisi kulit aku Setelah pake essence Semakin lembab Dan ini essence-nya Wangi banget BTW Kalo yang aku rasain Dari pemakaian Si essence L'Oreal ini Ini baru segini juga Baru sekitar 2 mingguan mungkin Atau lebih Atau sebulanan Cuman emang skincare aku tuh lama banget Abisnya Gak tau kenapa Cuman aku udah ngerasain Kalo ini bagus Untuk bikin muka kita Lebih cerah Aku ngerasain itu Dan lebih bening lagi Sesuai klaimnya Sebening kristal Jadi aku ngakui Kalo ini tuh emang Bagus untuk bikin cerah Dan bikin kita tuh Lebih bening gitu Cuman kalo untuk menyamarkan porinya Aku masih kurang ngerasain Karena menurut aku Pori-pori aku Tetep segitu-gitu aja gitu ya Pokoknya intinya ini bagus Untuk mencerahkan Muka kita Dan bikin muka kita Bening gitu Ini juga Cepet banget nyerepnya Karena dia teksturnya tuh Watery Dan bikin selamat menikmati